Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat pagi apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat Semoga teman-teman yang nonton langsung secara offline disini Dan juga nonton secara langsung live di rumah Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu Kembali lagi bersama saya Zena Akbar Disini saya sebagai host di acara Amaru Amiratok Smart and Independent Oke guys balik lagi bersama saya Disini tentunya saya tidak berbicara sendiri Melainkan kita kedatangan tamu yang luar biasa Beliau adalah salah satu mahasiswa UM Metro Yang mengikuti salah satu organisasi yang ada di UM Metro Nah teman-teman perlu tahu sebelumnya bahwasannya di UM Metro Ada banyak organisasi dan salah satunya organisasi yang diikuti oleh kakak ini Langsung saja kita kenalan sama kakaknya Oke bersama kak siapa? Dengan kak Bayu Santoso Kak Bayu Santoso Santoso Dipanggilnya? Sering dipanggil kak Bayu atau boleh bayu juga boleh Disering dipanggil kak Bayu ya Oke kak Bayu aja Kak Bayu dari program studi apa? Dari program studi manajemen Atau lebih tepatnya S1 manajemen di fakultas ekonomi dan bisnis Fakultas ekonomi dan bisnis Oke teman-teman jadi kak Bayu ini Beliau adalah kak Bayu mengikuti salah satu organisasi yang ada di UM Metro Yaitu organisasi Organisasi IMM Mungkin dikenalnya ikatan mahasiswa Muhammadiyan Singkatnya dia IMM Oke langsung saja kita tanya-tanya sama kak Bayunya nih Apa sih organisasi IMM itu? Boleh kak Apa sih organisasi IMM itu kak? Organisasi IMM sendiri tentunya mungkin kalau teman-teman mahasiswa baru nih Mungkin asing dengar organisasi IMM Apa sih itu organisasi IMM gitu asing? Mungkin lebih tepatnya kalau teman-teman Mabai itu Tahunya adalah ini organisasi Muhammadiyah dan sebagainya gitu Memang benar ini adalah organisasi Muhammadiyah yang kemudian Dia berbasis di perguruan tinggi Muhammadiyah Jadi gitu Artinya di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke Baik dari Aceh sampai dengan Papua Itu memang ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah Baik di masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah Nah kemudian kalau organisasi Muhammadiyah sendiri Memang dia basicnya pembinaan Pembinaan dan juga Kita juga ada pembinaan itu diharapkan Dari kader-kader atau juga anggota IMM Itu nanti bisa menjadi kader bangsa Ataupun kader umat Ataupun kader persyarikatan gitu Artinya nanti setelah dia ber-IMM Artinya nanti memberikan manfaat sesuai dengan disiplin Atau juga kemauan dan kemampuan masing-masing Itu salah satu visi misi dari IMM Iya salah satunya Oke sebelum lanjut Kak Bayu sendiri sebagai apa di IMM Kalau saya sendiri sebagai alhamdulillah Diamanahkan oleh teman-teman itu Sebagai ketua koordinator komisariat Koordinator komisariat Mungkin kalau teman-teman agak asing ya Dengan koordinator komisariat atau Korkom Kadang kalau teman-teman itu sebutnya Korkom Kalau ketua Korkom di perguruan tinggi Muhammadiyah Terusnya tempat kita di IMM tercinta Itu ada beberapa tingkatan organisasi Yang pertama itu di tingkat fakultas Yang kedua di tingkat universitas Kemudian berjenjang lagi di tingkat cabang Seterusnya daerah Sampai dengan pimpinan pusat atau tingkat nasional Berarti yang pertama tingkat fakultas Tingkat fakultas Universitas Cabang Sampai Daerah dan nasional Oh nasional Berarti memang tingkatannya banyak ya Tingkatannya sampai dengan tingkat nasional kak Berarti di berbagai fakultas yang ada di IMM Ini ada semua ya Ada semua alhamdulillah ada Kemarin kita ada Awal mulai kita ada 6 fakultas Dan kemudian juga 6 fakultas itu Alhamdulillah ada masing-masing pimpinannya Ada dari fakultas agama Islam PK Pimpinan komisarat Fakultas agama Islam PK IMM VAI Kemudian hukum Kemudian FKIP Kemudian FEB Kemudian juga ada FT Atau fakultas teknik Kemudian FIKOM Kemudian yang baru-baru ini juga kita ada fakultas Ilmu kesehatan Dan dalamnya kita juga sudah terbentuk juga satu pimpinan Pimpinan komisarat di fakultas kesehatan Akhirnya kita hari ini ada 7 fakultas Yang kemudian dikoordinatori oleh KORKOM Koordinat komisarat yang di tingkat universitas Tadi kak Bayu sendiri di tingkat apa kak? Tingkat universitas kak Tingkat universitas Tingkat universitas Oke luar biasa Kalau boleh tahu Organisasi IMM ini didirikan dari tahun berapa kak? Organisasi IMM ini didirikan pada tahun 1964 1964 Sudah lama banget ya kak berarti ya? Sudah cukup lama Sudah cukup lama Artinya memang berjalannya kita Baik itu proses berkembangnya Juga proses pelatihan dan sebagainya Artinya kita sudah menorehkan kemudian banyak-banyak kader yang Sudah terjun di tengah-tengah masyarakat Ataupun di dalam pemerintah itu sendiri gitu Oke kita mengetahui lebih dalam kak ya Tentang organisasi IMM ini Sebenarnya kegiatan dari organisasi ini apakah? Kegiatan-kegiatan setiap harinya atau Setiap bulannya ada apa aja? Oh gitu Kalau untuk kegiatannya Jadi kita kalau mengacukan Sejatinya setiap organisasi di lingkungan universitas terkhususnya Itu memang Kita mengacu pada satu pedoman mahasiswa Atau pedoman disiplin mahasiswa Dan kita IMM hari ini diamanahkan untuk Jadi kalau tempat kita Mungkin teman-teman juga Sembari kita juga sembari belajar ya Artinya kita ada tiga pembinaan di tingkat Di universitas Muhammadiyah Artinya ada pembinaan profetis Pembinaan humanis Dan juga pembinaan intelektual Artinya apa? Pembinaan intelektual itu adalah Teman-teman yang kemudian dibina melalui himpunan Atau HMG atau HMPS Di tingkat prodi Kemudian pembinaan humanis Itu adalah pembinaan di tingkat UKM Baik itu di Amapala Baik itu di Atarmentari Dan seterusnya Kemudian pembinaan profetis Atau profetik Atau kemudian kalau kita artikan itu adalah kenabian Atau bagaimana kita mempelajari sifat-sifat nabi Itu ada di Amanahkan oleh IMM Artinya IMM mengelukakan kajian Kemudian diskusi dan lain sebagainya Keislaman gitu ya Keislaman Katakanlah semacam keislamannya gitu Karena kan memang kita basicnya adalah Universitas Muhammadiyah Artinya adalah Perguruan tinggi yang memang berbasis Islam Maka ya Diharapkan ada kader-kader persyarikatan Ada kader Muhammadiyah yang lahir dari IMM Oke Kak Dari bahasanya sendiri yaitu IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ini memang berbeda dari UKM-UKM yang lain Oke boleh disebutkan mungkin Apa sih bedanya dari UKM Organisasi Muhammadiyah dengan organisasi yang lain Kalau kemudian kita dengan UKM itu Memang kalau UKM kan Tingkatannya dia berjenjang hanya di tingkat UKM Atau unit kegiatan mahasiswa Di tingkat kampus Nah kemudian kalau kita Satu yang membedakan adalah pola pembinaan Artinya kemudian tadi Seperti yang sudah disebutkan Kalau teman-teman UKM dan HMG itu lebih ke intelektual Dan juga humanis Kita lebih ke islaman Walaupun tidak menutup kemungkinan Kita juga melakukan kajian intelektual dan humanis Itu satu perbedaan Kemudian yang kedua adalah Memang kita Yang diamanahkan oleh PP Muhammadiyah Melalui Surat keputusan Atau surat perdoman perguruan tinggi Muhammadiyah Diamanahkan IMM melalukan pembinaan Di tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah Artinya itu melalui pembinaan Banyak hal yang kemudian Kita lakukan Artinya itu adalah Salah satu dari pembeda Antara kita dengan UKM Terlebih lagi yang secara khusus adalah Memang kita berjenjang Jadi kita berjenjang Artinya tadi yang sudah saya sampaikan Ada tingkat fakultas Kemudian tingkat Universitas Bahkan cabang Bahkan sampai daerah Bahkan nasional Untuk perannya sendiri Organisasi Muhammadiyah ini Dalam lingkungan kampus Atau UM Metro Itu apakah Kalau untuk perannya Kita selalu mendorong Gini Bahwasannya Kadar-kadar itu Kita kan selalu melakukan perkadaran Bahwasannya kita selalu tegaskan Teman-teman silahkan Lakukan perkadaran Baik Jadi kalau perkadaran ada tingkatan Banyak tingkatan Kemudian setelah melakukan perkadaran Silahkanlah bertebaran di muka bumi Artinya bertebaran di muka bumi itu Setelah teman-teman itu melakukan perkadaran Nanti kembali lagi ke fakultas Atau juga kembali lagi ke himpunan Atau juga ke kelas masing-masing Silahkanlah disitu melakukan Apa Kemudian menjadi contoh Atau nuswatun hasanah Bagi teman-teman di lingkungannya Artinya kita mendorong Supaya Mahasiswa ini juga berprestasi gitu Artinya Alhamdulillah juga Kemarin beberapa juga salah Bukan salah satu Tapi salah banyak Juga kader IMM Berprestasi Baik di tingkat nasional Maupun di tingkat lokal Contohnya kemarin ada salah satu Kader IMM VKOM Itu juara nasional tingkat puisi Tingkat nasional Cuman bidang puisi Bidang puisi Bidang puisi Dari IMM itu kak? Dari IMM Kemudian Alhamdulillah juga Dari kemarin juga Ini kan kita ada program Pertukaran mahasiswa ya kak ya Dari program Pemerintah Itu juga ada lebih dari Kemungkinan 20 orang juga Yang kemudian Lolos Seleksi Daripada pertukaran mahasiswa Baik itu di Ada juga kemarin Ada di UGM Kemudian ada di UNES Kemudian ada Malang Kucet Suara Kemudian juga beberapa Perguruan tinggi Negeri Baik swasta Maupun negeri yang juga Memang bonafit Juga Alhamdulillah kita juga Keterima Artinya juga mahasiswa Juga berprestasi Yang notabene memang Sebelumnya memang Berbekal dari IMM Artinya mendapatkan Motivasi Dan lain sebagainya Ya minimal inilah Sedikitnya kontribusi kita Teman-teman IMM Artinya kita menyumbangkan Prestasi Memang bukan secara Kelembagaan IMM Tapi kita memang mendorong Bagaimana kadar itu Dimanapun tepatnya Dia selalu menebar Kebermanfaatan Berarti dalam artinya Memang di organisasi IMM Tidak hanya tentang Selama saja Prestasinya sampai ke puisi Sampai ke puisi Untuk Selanjutnya Untuk mengikuti Organisasi IMM Ini kan pastinya ada Tahap-tahapnya juga Di dalamnya Belajar-belajarnya juga Nah untuk persyaratannya Untuk Mungkin dari teman-teman Mahasiswa baru Yang mau masuk ini Mengikuti organisasi IMM Ini Ingin mengetahui Persyaratannya apa saja Persyaratannya sebenarnya Sangat sederhana Adalah Satu Hanya satu persyaratannya Kemauan Persyaratannya hanya kemauan Dari kemauan itulah Yang mendorong teman-teman semua itu Sejadinya gini Kalau kemudian kita bicara Soal perguruan tinggi Muhammadiyah Ataupun Aisyah Seluruh mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah Ataupun Aisyah itu Adalah sejadinya ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Semuanya adalah mahasiswa Muhammadiyah Cuman Disitu Tidak semuanya Kemudian bisa Memegang Atau Melanjutkan Tampuk pimpinan Artinya kan tadi ada Saya sebutkan Dana pimpinan komisaret Ataupun seterusnya Nah teman-teman itu Supaya bisa melanjutkan Kepimpinan itu Harus melalui perkaderan Nah perkaderan itu Yang kita sebut dengan Darul Akrom dasar Disitu kita Kemudian kita Dikenalkan apa itu Muhammadiyah Apa itu Kemudian Islam Kemudian apa juga Kemudian itu Bagaimana kita belajar leadership Kemudian kita belajar Humanis Bagaimana kita juga Belajar sosial Dan sebagainya Pun dengan Pemateri-pemateri Yang juga Luar biasa gitu Artinya memang Sangat dipercaya Bahkan juga ada Bagian dari dosen Bagian juga dari Orang-orang yang Kemudian Paham di dalam Disiplin ilmunya Untuk mengisi materi Artinya gitu Jadi ada berjenjang Darul Akrom dasar Itu untuk Syarat masuk pertama Jadi artinya DAD itu Atau Disingkat DAD ya Itu hanya tahap pertama Untuk masuk IMM Nah setelah DAD Itu ada yang kemudian Banyak perkaderan Minimalnya Perkaderan formal itu Ada setelah DAD DAM Darul Akromadiyah Untuk dia meneruskan Jenjang pimpinan Di tingkat cabang Itu bisa dikatakan Tingkat kedua setelah DAD Tingkat kedua setelah DAD Kemudian ada lagi Tingkat ketiga Yaitu adalah Darul Akrom Paripurna Untuk dia kemudian menjadi Salah satu pimpinan Di Tingkat nasional Pimpinan pusat Atau kemudian Kita sering sebut itu DPP IMM Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masyoma Madiyah Kalau boleh tahu Tingkatannya Itu berapa lama kak Misalnya dari DAD ke Apa DAM Oh DAM itu Lama gak Kalau untuk Proses Pertama kita Dari DAD gitu Harus pertama kita Yang jelas Setelah perkaderan Baik dimanapun itu Tempat dia perkaderan Pasti diberikan tugas Tugas itu dalam artinya apa Fall up Setelah dia mengikuti perkaderan Melakukan kegiatan Dan lain sebagainya Setelah fall up itu dilakukan Kemudian Jenjang satu tahun Setelah melakukan perkaderan DAD Itu baru bisa mengikuti DAM Darul Akromadiyah Karena Kenapa kok Satu tahun dulu gitu Kenapa gak langsung Itulah yang kemudian kita harapkan Teman-teman yang sudah melakukan perkaderan DAD itu Menyiapkan dirinya Karena DAM itu bukan lagi kita bicara soal hal lain yang mendasar Kita sudah bagaimana bicara soal pengembangan ilmu Dan lain sebagainya gitu Maka itulah kita berikan jenjang waktu yang lama Supaya menyiapkan diri Baik itu bacaan Baik itu kemudian juga kajian Baik itu juga Pementasan Atau juga Kecakapan ilmu dalam public speaking Dan lain sebagainya Artinya wawasan dicukupkan dulu Baru kemudian mengikuti Perkaderan berikutnya Berjenjang Pun itu baru DAM Baru DAD Baru DAD DAM dan Apa namanya DAP Ada lagi Perkaderan lagi Kalau DIM itu ada LID Latihan instruktur dasar Kemudian LIM Latihan instruktur madia Dan LIP Latihan instruktur paripurna Nah apa sih itu Latihan instruktur Dasar Itu adalah mereka-mereka Yang kemudian diamanakan Sebagai instruktur Atau katakala Sederhananya Dia yang Kalau namanya perkaderan Pasti ada yang melola Nah itulah yang mengelola Perkaderan itu Dia harus mengikuti instruktur Jadi itu kalau Misal Teman-teman memang Aktif dan memang Benar-benar fokus Concern di IMM Maka ya Banyak hal yang kemudian Bisa dilakukan Ini kayak pelatihan gitu juga ya Sama seperti Pada umumnya pelatihan Memang Tapi memang ditujukan Untuk jadi instruktur Luar biasa sekali teman-teman tuh Untuk Apa namanya Event-event juga Yang di IMM Juga mungkin banyak ya kak Oke Selanjutnya Untuk semua prodi ini Apakah memang Bisa untuk Semua mahasiswa ini Untuk mengikuti Organisasi IMM Atau hanya Memang beberapa saja Yang diususkan Yang bisa mengikuti IMM Hanya mereka Yang memang Punya kemauan Sebenarnya Kuncinya itu Tapi untuk siapa saja Yang boleh Semuanya boleh Semua boleh Baik dia yang memang Kalau orang Jadi gini ya kak Yang mungkin Kalau camaba Atau maabah Gitu Melihat IMM itu Alah kalau IMM itu Harus Muhammadiyah IMM harus jadi Warga Muhammadiyah Sebenarnya enggak gitu Sebenarnya Kalau untuk ber IMM itu Hanya mengenal Untuk dia Kita dikenalkan Tentang Muhammadiyah Tapi untuk bermuat-muat Dia sendiri Tidak diwajibkan Artinya minimal Kita kenal di Muhammadiyah Karena Kita Sekolah Di perguruan tinggi Muhammadiyah gitu Jadi gitu Jadi semua mahasiswa boleh Baik itu dia Memang basiknya Nahdin Atau Nahdatur Ulama Atau dan lain sebagainya Gitu Itu boleh untuk Belajar mengenal Muhammadiyah Melalui Yang kita sebut Dengan IMM Gitu Oke itu teman-teman Terkait Kurang lebihnya Organisasi IMM itu Seperti apa Oke Selanjutnya nih Mungkin teman-teman juga Pengen tahu dari Kak Bayu sendiri ya Setelah sampai Saat ini Menjabat sebagai ketua umum Luar biasa sekali Motivasi dari awal Mengikuti organisasi IMM ini apa Motivasinya dulu Saya gini kak Jadi kan waktu itu Ya kita sama Maba Kalau Maba kan kadang Kagum dengan senior ya Dari Maba ya kan Dari Maba waktu itu Dari Maba saya juga melihat Ada beberapa senior tuh Banyak menulis buku Kemudian aktif di Diskusi Dan itu saya tertarik Nah tertariknya Dari situ awal mulai Saya termotivasi Dari senior-senior Yang kemudian Banyak melahirkan Karya-karya luar biasa Dari situlah Saya juga termotivasi Artinya Awal mula Kenapa Kemudian saya beri Amin dari situ Artinya Motivasi dari senior-senior Kemudian juga Saya melihat memang Yang positif Kemudian juga bisa Membuat perubahan positif Untuk diri saya secara pribadi Artinya itu Yang menjadikan Saya termotivasi Untuk beri MAM Untuk manfaatnya sendiri Sebenarnya Dari tadi Saya mendengarkan kakak Juga manfaat Dari mengikuti Organisasi MAM Luar biasa ya kak Banyaknya Bahkan mungkin sampai Kita lulus Dari mahasiswa ini Memang Apa yang kita pelajari Di MAM ini Memang terpakai Di tingkat masyarakat juga Kemudian untuk Rencana Atau program Kerja atau event-event Kedepan ini Ada gak sih kak Untuk organisasi MAM ini Nah yang rencana Kedepan gini kak Kemarin kita juga Ngobrol dengan teman-teman Harapan kita Harapan ini Kita bisa mengundang Tokoh-tokoh nasional Baik itu nanti Salah satu dari kementerian Karena harapan kami Memang Kita bisa mendandangkan Salah satu tokoh menteri Entah itu dari Menteri Ekonomi Atau mungkin dari Menteri Parwisata Dan lain sebagainya Kita datangkan ke kampus kita Tercinta gitu Mengingat Dulu juga kita pernah Mendatangkan salah satu tokoh politik Pengamat politik yaitu Bang Roki Gerung Dulu juga pernah Kita datangkan Saya juga datang Waktu datang ya kak ya Nah itulah Artinya ada salah satu Memang gerakan kita Itu yang memang Kita harapkan Kita bisa mendatangkan Tokoh nasional Tapi di balik itu semua Berharap kita juga Bisa melakukan Banyak dorongan Dan juga Program kerja Yang satu Bermanfaat untuk Secara internal IMM Yang kedua Bermanfaat untuk kampus Untuk promosi kampus Dan lain sebagainya Artinya Keberadaan IMM Memang memberikan Banyak manfaat Untuk semua orang Oke kak Untuk organisasi IMM ini Tentunya ada Projek-projeknya ya kak ya Masing-masingnya Nah untuk projek-projeknya ini Memang Berpengaruh gak sih kak Untuk UKMnya sendiri Atau bahkan Untuk tingkat kampusnya Kalau secara internal Lingkup internal Memang program kerja ini Selama ini Memang kita masih Ke Lebih ke mendalam Artinya Sekupnya Sekup internal gitu Tapi memang Berapa teman-teman komiser Juga melakukan program Yang sekupnya eksternal Artinya Mengundang beberapa Sekolah-sekolah luar Untuk kemudian Mengikuti kegiatan Yang dilaksanakan oleh IMM Baik di tingkat fakultas Ataupun di tingkat universitas Artinya Memang itu beberapa Program yang Direncanakan Dan juga gini Yang menariknya Di IMM Kita juga sebagai Penyambung Aspirasi Dan juga Keresahan masyarakat Kak Dalamdilah nanti Bukan alhamdilah Ya ini insya Allah Kita nanti Harapannya bisa melakukan Audiensi dengan Salah satu Bukan salah satu Tapi dengan pihak kapolres Karena memang di kota metro ini Ada beberapa Kejahatan Akhir-akhir ini Banyak kehilangan motor Kegaduhan Kegaduhan Sebagainya Artinya Keresahan ini Yang kemudian diwadahi Oleh teman-teman IMM Nanti kita harapkan Bisa melakukan audiensi Dengan kapolres Untuk kemudian Kita mendorong kapolres Segera melakukan Tindakan-tindakan tertentu Supaya Kota metro ini Aman dan juga nyaman Untuk semua orang Karena memang Kita adalah kota pendidikan Itu yang kita harapkan Berarti untuk IMM ini Memang Apa ya Projeknya Atau memang Pergerakannya Sampai turun ke jalan Sampai turun ke jalan Bila perlu Kita juga Bisa lakukan aksi Kalau memang Ada beberapa Hal-hal yang memang Harus kita kritisi Kaitannya dengan Kepijakan dan sikap Pemerintah sendiri Oke Kemudian Untuk Semisal nih Dari teman-teman Memang mereka Dari semester 1 Masih kurang minat Atau kemauan Dari kata sendiri Ada kemauan Misal dari semester 1 Mereka belum ada kemauan Untuk mengikuti IMM Kemudian di semester 2 Semester 3 Semester 4 Mereka ada kemauan nih Kira-kira masih bisa Nggak sampai semester 4 Sangat boleh Sangat bisa Bahkan Jangankan hanya Semester 4 Atau semester 5 Teman-teman yang Memang di luar Bukan di luar Tapi non-muslim Baitu di Kristen Hindu dan sebagainya Itu pun boleh Mengikuti perkadarannya Boleh Artinya apa Artinya memang Ada keterbuangan kita Untuk teman-teman non-muslim Ini mengenal agama Islam Ya syukur-syukur Yang kita harapkan Dengan mengenal itu Kemudian teman-teman itu Bisa memeluk agama Islam Tapi minimalnya Walaupun memang Belum sampai memeluk Ke agama kita Agama Islam Ya minimalnya teman-teman Bisa mengenal lah Apa itu kemudian agama Islam Supaya memang Menghindari artinya apa Perselisihan antara Agama itu kan Yang kita jauhkan Karena Kalau bisa memang Dengan agama lain Kita rukun Dan sebagainya Harmonis lah Oke benar-benar Oke sebelum Kita akhiri mungkin ya kak Boleh ngasih motivasi Ke teman-teman Untuk Supaya apa ya Untuk Karena Sekarang-sekarang ini Kebanyakan mahasiswa ini Hanya kuliah-kuliah saja Di kelasnya saja Tapi tidak mengikuti Kegiatan-kegiatan di luar kampus Seperti UKM Atau organisasi Boleh kasih motivasi Ke teman-teman Untuk mengikuti UKM Salah satunya itu Organisasi Ikatan Mahasiswa Memadih ini Kalau Saya secara pribadi Mungkin Singkat aja motivasinya Jadi Ketika kita menjadi mahasiswa Maka kita bukan lagi Seorang siswa Ketika kita sudah menjadi mahasiswa Maka waktu kita Bukan hanya soal belajar Belajar di lingkungan kampus Atau lingkungan kelas Maka kita juga harus Belajar organisasi Supaya apa Supaya kita kemudian Bisa mengembangkan Karakter kita Kemudian juga bisa Mengembangkan Jiwa leadership kita Dan sebagainya Artinya itulah Yang sudah harusnya kita Patenkan gitu Yang sudah kita Tuju untuk kemudian Bukan hanya bicara soal Belajar akademik Tapi juga prestasi Dan juga soal Koorganisasi yang juga Harusnya ini Kemudian Singkatnya gini Kalau saya itu Buat kata-kata gini Nyalakan api Semangat pergerakan Bertumbuhlah Di dalam ikatan Karena aku Kamu dan kita Adalah pelita beradaban Masya luar biasa Tepuk tangan teman Kemudian Untuk Selanjutnya Mungkin Cukup sampai disini ya kak Tapi sebelum kita Akhiri Ada gak sih kak Untuk IMM sendiri kan Saya melihat Semarak Semangatnya luar biasa sekali Bahkan Di beberapa permasalahan Yang ada di kampus Bahkan di luar kampus ini IMM selalu ada gitu Selalu turun ke jalan bahkan Ada gak sih Jargon dari IMMnya Ada Ada kita jargon Boleh Boleh coba Teman-teman Ngikutin ya disini ya Nanti dipimpin oleh Kak Bayunya Jadi nanti ketika saya bilang IMM Maka Teman-teman bisa ikut Jaya Pertama Ada tiga kali kita IMM Jaya Kemudian jawab lagi IMM Jaya Kemudian yang ketiga adalah IMM Berjaya Dengan tangan ke kepala IMM Jaya Berjaya Oke Itu boleh ya Dimulai dari sekarang IMM IMM Jaya IMM Jaya IMM Berjaya Oke terima kasih Oke terima kasih Kak Sebelum saya tutup Saya akan menyampaikan sesuatu Oke untuk teman-teman Yang akan daftar Di UE Metro Daftar menjadi mahasiswa baru Diberitahukan bahwasannya Jalur nilai UTBK Atau SBN TTN Sudah dibuka Sampai tanggal 24 Juli Dan untuk teman-teman Yang ingin daftar Bisa langsung Kunjungi secara online Di website Penmaru UEMetro.ac.id Atau bisa langsung Datang ke kampus Di sekretariat Pendaftaran UE Metro Oke Untuk Kak Bayu Terima kasih atas waktunya Telah sering-sering Bersama teman-teman Semoga teman-teman Juga termotivasi Dan untuk kuliah ini Tidak hanya kuliah Di dalam kelas saja Melainkan mengikuti Suatu organisasi Salah satunya Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Semoga di lain waktu Kita bisa sering-sering Oke Saya Jena Akbar Terima kasih Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih